hai oke teman-teman ini kita lagi proses ya pembuatan keripik apa nih bahan talas ya teman-teman atau entek tombode ini ya banyak ya besar-besar ini masih banyak di sana nah ini sebelum kita apa namanya kupas itu dicuci dulu ya biar enak terus ini bagian matanya ini dibersihin biar enak nanti pada saat nyerut Coba agak dekat mendekat ya Nah ini kalau untuk entek seperti ini atau talas begini kan bentuknya enggak karuan ya kulitnya enggak kayak kulit singkong jadi kalau kita menggunakan pisau begini susah ya teman-teman ya yang susah lama lama paling mudah menggunakan ini teman-teman ya nih alat ibu rumah tangga pasti tahu ini ya tinggal ditarik aja ini nah kita dengan alat ini bisa ikutin lekukan-lekukan ya ini bahan talas gini kalau di tempat kami ya itu daunnya akan dipakai buat makan ikan gurameh ya jadi saya di belakang rumah itu nanam banyak untuk makan gurameh ini saat sudah tua daunnya akan mengering nah daunnya mengering ini talasnya harus dipanen ya kalau tidak dipanen nanti akan membusuk karena dia akan regenerasi ya Nah daripada kita berduang maka enteknya ini terjadikan kripek ya teman-teman ya nah ini selanjutnya pada bagian yang rongkung-rongkung ini bisa disusulkan dengan pisau nah ini contoh hasilnya teman-teman coba mendekat nah ini contoh hasilnya ya jadi kalau talas begini hasilnya nggak bisa putih bersih ya nanti kita cuci habis ini kita cuci ya teman-teman ya nanti kita cuci teman-teman ya tuh ya namanya entek ya oke nanti setelah ini setelah kita cuci baru kita mulai potong nah teman-teman ya yang paling mudah itu setelah kita ambil dari kebun ya seperti ini ya itu kita biarkan semalaman atau seharian minimal ya atau mungkin dua hari lebih bagus tiga hari lebih bagus tujuannya supaya kadar airnya itu berkurang kemudian pada saat kita perajangan atau pengirisan itu lebih mudah ya tidak gampang patah ya oke demikian ya teman-teman kita lanjut di perajangan nanti oke selamat menikmati